Itulah aturan yang kami terima, Pak Apa? Itulah aturan yang kami terima Bukan aturannya Ini yang Bapak laksanakan Ini bukan masalah aturan Bapak yang melaksanakan Bapak bertanggung jawab Kalau Bapak gak jujur, Bapak kena Jadi orang itu Ada hubungannya Kenapa? Mereka disuruh Tidak akan menuntut Ada apa? Ini cuma-cuma haji semua, Pak Karena mereka tidak tahu yang Kita karena kita Banyaknya lah keanehan mulut kita Maka kita melakukan Ransus ini Pertama, Pak Minta dikasih bukti itu ya Format yang dikasih Kementerian Agama itu Itu pertama Yang ketika Bapak suruh mereka Menandangani tidak menuntut ya Menuntut Tidak berangkat Padahalkan mereka cadangan kan Nah Ketika Dilakukan hal itu Terkesan Bahwa Kementerian Agama Ada proses yang dia merasa Tidak sesuai dengan asas Terkesan Kepikir gak sama Bapak itu? Kami menjalankan tugas Oke Bapak menjalankan tugas Terus pertanyaan kedua Ketika dia harus Apa yang membuat dasar Bahwa dia tidak Mau mentut Kan kalau sebetulnya Sebuah proses Berjalan dengan sesuai aturan Sesuai mekanisme Orang menuntut juga Apa yang mau dituntut Ya Ya gimana Menurut Bapak Coba dikasih ini Terima kasih Pak Jadi Kami Di daerah Baik kompat yang kota Maupun provinsi Itu menjalankan Tugas Sesuai dengan Apa yang dikirimkan Format dari Pusat Jadi ini Kebijakan pusat gitu ya Pak Ya Oke sekarang Kalau kita lihat Itu kan Ketika Kementerian Agama Membuat Yang namanya Kota Ya Itu kan Dikirim ke daerah Ini loh kota Anda Ya kan Kota itu jatah Jadi tahun sekian Dari Kebuk provinsi Apa yang Polisi Sekian jatahnya Ya kan Kemudian Itu Yang dikirim itu Hanya angka saja Atau dengan Nama-nama Jemaah dan nomor Nomor Siskohatnya Yang dikirim ke Bapak Jadi Di dalam KMA 1005 Bukan dikirim apa Yang dikirim ke Bapak itu Kan ada Namanya Siskohat Ada Berapa dari jatahnya Sulawesi Selatan Provinsi Dari berapa itu 7272 7272 Itu yang dikirim ke Bapak itu Bapak dikandil kan Itu Sulawesi Selatan Ada angka 7272 Silahkan Bagi Kebupaten Dengan adil Dan seksamat Dengan secepatnya Atau yang dikirim Ini ada 7272 Jatah Ini orang-orangnya Izin Mbak Jadi Makanya Kami sampaikan Lebih awal tadi Bahwa Kami Memverifikasi Lebih awal Sesuai Jamaah Sesuai dengan Kota Yang ada Tahun kemarin Karena kan 7272 itu Sama dengan Tahun kemarin Pak Ketua Yang saya tanya Bapak kan dikasih Kota Betul kan 7272 Yang Bapak terima itu Dengan nama-nama orangnya Dan nomor Nomor Siskohatnya Atau cuma angka saja Yang Bapak terima Ya Jadi Kami verifikasi dulu semua Kan ada disitu Ada yang Jangan gini Saya bilang Bapak saya kasih jatah Ini kue Satu mako Ini mana jatah Bapak Ada kuenya Atau saya bilang Bapak saya kasih kue Tapi gak ada kuenya Dari hasil verifikasi itu Kami kirim data tersebut Ke Jakarta Bahwa inilah yang memenuhi syarat Sesuai dengan kota yang Berarti Yang dikirim Kemenak Dari Jakarta Tidak mengirim data-data Di Siskohat Data dari Siskohat Mereka kirim ke kami lagi Enggak Yang saya tanya Bapak kan dikasih Kota Kota itu kan jatah Pak ya Kuota Siskohat ini Dari kuota nasional Siskohat dapat 7272 Iya kan Bapak nerima itu Cuma angka 7272 Atau sesuai dengan Siskohat yang Bapak juga tahu Sama nama Pak Ketua Oh oke Jadi Bapak Menerima Nama dan Nomor Siskohatnya Trenk gitu Oke Itu berarti kan Ketika dikatakan Kuota 7772 Itu sudah fix Dengan nama orangnya Oke Nah di periode berikutnya Kan ada yang disebut dengan Coba naik ke atas dikit ya Yang ada namanya Penggabungan Penggabungan apa Pendamping Pendamping Itu kan Bapak harus Ada orang Memusulkan dulu Ya kan Mungkinkah Yang Bapak usulkan itu Menggerus yang Nama-nama yang Bapak terima tadi Pak Maksudnya Ya Ngerti Jadi ini ada mobil Ini mobil Ini mobil ini isinya 40 Ini sudah Yang harus Dulu disini Tiba-tiba Datang 5 orang kesini Ngotok dia masuk Kan gak buat Mesti ada yang keluar 5 kan Paham gak Pak ya Nah mungkinkah Dengan penggabungan itu Menggeser Orang-orang tadi Yang kuota Sumatera Selatan Yang terhormat ini Menjadi mereka tidak dapat Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Mungkin gak Jadi 7272 itu Tidak selamanya Melunasi Makanya Sembilang Di tahap pertama Disampaikanlah Jamaah Yang 7272 ini Untuk segera melunasi Oke gak masalah Jadi yang penting 7272 itu Dia sebetulnya Berhak untuk berangkat Siap Bahwa tidak berangkat Itu gak masalah Siap Dia gak mau berangkat Yang saya tanyakan Dia sebetulnya Berhak untuk berangkat Tiba-tiba dia gak berangkat Bapak menyebut Ini jadi cadangan Kok jadi cadangan Saya sudah Di Tikat Dibaratkan Dibaratkan apa ya Tiket Saya sudah mendapat Nomor penerbangannya Nah mungkinkah dia Orang-orang yang tadi Yang sudah Nama-namanya keluar Silahkan melunasi Dia gak jadi berangkat Oke Tapi ada orang Dia Jadi tidak berangkat Dengan ada penggabungan itu Mungkin gak Itulah aturan yang kami terima Apa Itulah aturan yang kami terima Bukan aturannya Ini yang Bapak laksanakan Ini bukan masalah aturan Bapak yang melaksanakan Bapak bertanggung jawab Kalau Bapak gak jujur Bapak kena Jadi orang itu Ada hubungannya Kenapa Mereka disuruh Tidak akan menuntut Ada apa Ini cuma-cuma Hadis semua Bapak Karena mereka tidak tahu Yang kita Karena kita Banyaknya laki-anehan Menurut kita Maka kita melakukan Pansus ini Jadi sangat kemungkinan Orang itu sudah Dikasih jatah Memang tidak Melunasi semua Enggak melunasi itu Oke dia kena Tergerus Kata kali dia tergerus Gitu ya Tapi yang kita khawatirkan Ada orang-orang Yang memang sudah Harus berangkat Tiba-tiba gak jadi berangkat Karena didesak oleh Penggabungan ini Paham ya Pak ya Jadi kita yang Kita anggap moral hazard Di situ Mana tahu Orang itu sebetulnya Berhak untuk berangkat Tiba-tiba dia gak berangkat Nah kita buat lagi surat Mengatakan Anda hanya ada Cadangan Atau ada sistem yang apa Nah Anda Tulis surat Bahwa tidak akan menuntut Itu kan Sangat tidak adil Orang tidak berbuat Apa-apa kok Tidak apa-apa Tiba-tiba disuruh Jangan berbuat Ada apa gitu Itu loh Pak Nah bahwa Bapak mengatakan Itu Apa namanya Sistem dari pusat Tapi Bapak Harus tahu itu Ada orang-orang Sulawesi Yang menuntut Yang mengadu ke Bapak Sudah tahu Ya sudah Kalau sudah tahu Dia sudah tahu Pak Iskan Cuma Jamaah tidak tahu Sebetulnya Dia sudah sampai ke situ Mana tahu Dia merasa Dia merasa Saya merasa Ini berangkat Kok saya Saya suami istri Sama-sama daftar Kok saya Pisah dengan istri saya Apa yang harus saya lakukan Kata petugas ini Ya kamu Ngikut istri kamu Dua tahun yang akan datang Begitu Itu Terima kasih Itu kasus itu ada Saksi Jadi Sudah ada Data yang digabungkan Tiba-tiba berangkat Tapi masih ada orang yang terpisah Dengan istrinya Ada Jadi mendaftar sama Tapi dia tidak berangkat Disebut tahun depan Itu Ada tidak kasusnya Di Sulawesi Selatan Adalah Sepengetahuan kami Tidak ada Pak Ketua Ya Oke Tapi kalau ditemukan nanti Bagaimana Oke Bagaimana Cara menentukan Penggabungan Mahrum Tadi itu Siapa yang Mengajukan Siapa yang Paling dominan Adakah Peran KBIHU Disitu Izin Pak Ketua Terkait dengan Penggabungan Lansia Pendampingan Lansia Ya Yang Nomor urut Ya Yang Bila kotanya sedikit Dan usulan Banyak Ya Didahulukan Nomor urut Tertua Nah Untuk Pendamping Penggabungan Mahrum Yang Diporitaskan Bila kotanya Sedikit Dan Peminatnya Banyak Didahulukan Nomor Porsi Kecil Pendamping Petua Izin Saudara Saksi Tadi Dibilang Ini kan Pendampingan Lansia Dan Pendampingan Makrom Memang Ada Kuota Pendampingan Lansia Siapa Yang Memberi Kuota Pendampingan Lansia Di Di KMA Bu Ulang Jadi Bila Sudah Selesai Perlunasan Pertama Maka Untuk Pengisian Perlunasan Kedua Yang Pertama Tadi Sebilang Jamaah Yang Gagal Sistem Di Perlunasan Pertama Yang Kedua Jamaah Haji Lansia Yang Membutuhkan Pendamping Yang Ketiga Jamaah Penggabungan Oke Yang Tadi Perlunasan Pertama Lansia Ada 194 Pertanyaannya Kan Tidak Semua Lansia Ini Butuh Pendamping Jadi Lansia Itu Yang Kota Pertama Kota Dari Kota Dasar Kota Induk Kota Induk Pertanya Pertanyaannya Lansia Ini Tidak Semua Lansia Perlu Pendamping Kan Atau Semua Lansia Perlu Pendamping Atau Yang Dimaksud Kota Ketua Pendamping Lansia Tadi Kota Yang Mana Jumlahnya Jadi Izin Kota Lansia Itu Kota Induk 394 Tadi Betul Terus Di dalam Pelunasan Itu Ada Juga Jemaah Lansia Karena Jemaah Kota Lansia Itu Yang Paling Muda 89 Tahun Dan Yang Paling Tua 102 Tahun Yang Kota Lansia Nah Kota Di bawah Ini Di Kota Porsi Yang Murni Ada Juga Lansia Karena Lansia Itu 65 Tahun Ke Atas Pertanyaan Saya Bukan Itu Pak Tadi Loh Bapak Saksi Tadi Menyampaikan Mendaftarkan Pendamping Lansia Sesuai Dengan Kuota Satu Bahasa Tadi Seperti Itu Dengan Kuota Pendamping Lansia Itu Berapa Siapa Yang Memberikan Kalau Kita Lihat Lansia Yang Tadi Sudah Melaksanakan Pembayaran Atau Pelunasan Pertama Itu Sebanyak 194 Terus Kemudian Saudara Saksi Tadi Menyampaikan Ada Kuota Penggabungan Makrom Jadi Ada Pendaftaran Untuk Penggabungan Makrom Sesuai Pas Tidak Dengan Kuotanya Ini Kok Ada Kuota Apa Sudah Dibagi Misalnya Begini Dari Kuota Saya Tidak Menyebutkan Kuota Dasar Karena Kuota Ini Sudah Digabungkan Yang Bapak Saksi Tadi Sampaikan 7272 Itu Sudah Termasuk Di dalam Pendampingan Lansia Dan Penggabungan Makrom Betul Ya Nah Maksudnya Apakah Ada Misalnya Oh Dari 7272 Ini Misalnya 200 Untuk Pendampingan Lansia Atau 150 Untuk Pendampingan Sudah Diploting Izin Bu Jadi Kota Lansia Dan Kota Pendamping Itu Tidak Ada Ya Tidak Ada Di Tahap Awal Jadi Kota Itu Yang Saya Sebutkan 7272 Itu Kota Sesudah Nomor Orut Porsi 6838 Di Dalam 6838 Ini Ada Juga Jamaah Yang Lansia Disitu 65 Tahun Ke Atas Nah Untuk Prioritas Lansia Ini Yang 5% Itu Bu 365 Sebentar Pak 6838 Ini Dari Mana Ya Pak Dari 7272 Kurang 364 Kurang 13 Kurang 57 7272 Kurang 13 Kurang 57 Kurang 364 13 364 Oke Oke Jemaah Itulah Kuota Kuota Jemaah Kuota Jemaah Sesuai Dengan Nomor Urut Porsi Oke Nomor Urut Porsi Tadi Kan Nomor Urut Porsi Kan Yang Melunasi Adalah 6148 Kemudian Lansia 194 PHD 57 Dan KBIHU 13 Di dalam Pelunasan Pertama Kemudian Terjadi Pelunasan Kedua Yang Diasumsikan Tadi Termasuk Pendamping Lansia Dan Penggabungan Makrom Totalnya 718 Betul Nah Kalau Dijumlahkan Pak Itu 7130 Pak Berarti Kan Masih Ada Sisa 142 Masuk Dalam Cadangan Masuk Dalam Cadangan Cadangan Yang Isi Saya Masuk Lagi Ke Pendamping Mahrom Yang Mengusulkan Tadi Itu Siapa Saja Yang Berperan Jamaah Itu Sendiri Atau Dibantu Oleh KBIH Unyak KBIH Unyak Terkait Dengan Jamaah Pendamping Baik Itu Pendamping Lansia Maupun Mahrom Itu Yang Usulkan Dari Keluarga Masing-Masing Tidak Lewat Bantuan KBIH Rata Rata-Rata Jamaah Yang Yang Ke Kantor Langsung Membawa Ke Kantor Di Sulawesi Selatan Saja Terbawakah Semua Usulan Pendamping Ini Pendamping Tidak Semua Tidak Semua Bisa Masuk Tidak Bisa Semua Masuk Dari semua Usulan Itu Masih ada Yang Tidak Terbawa Siapa yang Memverifikasi Pendamping Ini Verifikasi Awal Teman-teman Di Kabupaten Kota Dengan Melihat Identitas Yang Diberikan Yang Diverifikasi Itu Administrasi Atau Fisiknya Administrasi Dan Fisik Berkunjung Berkunjung Ke Kantor Kemenang Siapa yang Berkunjung Jamaahnya Jamaahnya Berkunjung Jamaah Ke kantor Kemenang Membawa Usulan Terus Teman-temankan Kemenang Kepatian Kota Melihat Langsung Administrasinya Dan Melihat Langsung Fisiknya Orangnya Langsung Wancara Wancara Mungkinkah Di dalam Proses Pengusulan Ini Pengecekan Ini Bisa Terjadi Manipulasi Yang Saya tahu Pak Yang saya tahu Teman-teman Di daerah Sangat Ketat Di dalam Pemeriksaan Tidak Tidak Mungkin Oke Kalau Di tahun 2023 Yang Mendaftar Tahun 2023 Mendaftar Di Berangkat 2023 Sulawesi Selatan Ada enggak Jamaah Yang Haji 2023 Saksi Sudah Disitu Sudah Sudah Adakah Yang Mendaftar 2023 Berangkat 2023 Reguler Pak Ya Reguler Reguler 2023 Enggak ada Pak Enggak ada Kalau Mendaftar 2022 Enggak ada Pak Mendaftar 2021 5 tahun 5 tahun Aturannya 5 tahun Iya Tahu Yang saya tahu Bapak ada Atau tidak Saya tahu saya enggak ada Tidak ada Disolusi Selatan Saya tahu saya enggak ada Ada 1075 Yang Mendaftar Belum 5 tahun Tahun 2023 0 tahun Itu ada 14 orang Sulawesi Selatan Enggak ada Enggak ada Pak Oke Enggak ada Pak Kalau itu Oke Masih ada yang lain I wish no